Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia, Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga yang jajaran Partai Gerindra yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Bapak Abu Rizal Bakri beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Bapak Akbar Tanjung beserta jajarannya. Yang saya hormati Dewan Pakar, Bapak Agung Laksono beserta jajarannya. Ketua Dewan Penasehat Pak LBP beserta jajarannya. Ketua Dewan Etik Pak Muhammad Hatta beserta jajarannya. Pak Sekretaris Jenderal Haji Ludwig Paulus Pendara Pak Dito, Wakil Ketua Umum hadir di sini Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR. Para Wakil Ketua Umum Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Pak Erwin Aksa, Ketua Fraksi Pak Kahar Muzakir, kemudian Ibu Nurul, Ibu Hetifah, beserta seluruh Wakil Ketua Umum yang hadir. Dan yang hadir yang penting juga Pak Prabowo, mendampingi Pak Aceh Hasan Sajili, Ketua Steering Komite, Ketua Jawa Barat, di sini hadir Bapak Ritwan Kamil. Kemudian juga hadir Pak D. Karwo. Jadi Pak Prabowo, Golkar Perang di Jawa Barat, Jawa Timur siap untuk menang. Yang kami hormati seluruh anggota fraksi Partai Golkar, yang saya hormati para Ketua Ormas Hastakarya, Panitia, Pak Muhyiddin. Kenapa kita pilih Pak Muhyiddin? Karena rapeminasi ini paling penting. Dan Pak Muhyiddin ini terpilihnya sudah lima kali, Pak. Jadi dia tidak tahu bagaimana caranya untuk tidak terpilih, Pak. Malah di sana rakyat yang bertanya, Pak Muhyiddin, kita pilih lagi, maju lagi, siap, langsung jalan, Pak. Kemudian juga hadir di sini steering committee, Pak Aceh Hasan Sajili dan Oce Dito Aryo Tejo. Karena kita punya banyak Dito, Pak. Dito Bendahara Umum, Dito Ganindito. Dan hadir di sini juga hadirin ketua-ketua DPD se-Indonesia. Yang kemarin sudah bersalaman dengan Pak Prabowo, calon presiden kita. Sebelum saya melanjutkan sambutan, izinkan saya sampaikan pantun, Pak Prabowo. Nanti tolong disambut, ya. Cakep. Ini bagian dari evaluasi untuk pilek nanti, Pak. Lisa Blackpink, beli sawo. Naik Delman. Saya ganti, Pak. Karena ada golkar, jadi kita balik. Naik dokar duduknya di muka. Kami sambut, welcome home, Bapak Prabowo. Dengan sumringah dan sukacita. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita hadir dalam acara Rapimnas kedua partai golongan karya. Dan izinkan saya langsung membuka Rapimnas. Setuju? Setuju. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, maka Rapimnas saya buka. Rapimnas ini memiliki arti yang sangat penting karena kita akan memutuskan kebijakan yang sangat strategis bagi arah politik bangsa kita menghadapi hajat besar, yaitu pemilu 2024. Keputusan Partai Golkar dalam Rapimnas ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Sebagai partai yang paling berpengalaman, berusia 59 tahun, sudah makan asam garam, kebijakan-kebijakan strategis diambil berbagai pertimbangan yang matang dan mengedepankan apa yang selalu Bapak Prabowo sampaikan. Bagi Partai Golkar, kepentingan bangsa dan negara adalah kepentingan yang utama dan terutama. Partai Golkar dengan ideologi karya-kekaryaan terus mengamankan peran strategis untuk menjaga stabilitas pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas, serta pemerataan pembangunan. Peran telah dilakukan secara konsisten oleh Partai Golkar, bahkan kalau Bapak Prabowo ingat selama periode, Bapak Prabowo juga di pemerintahan di periode sebelumnya, ini dijalankan secara konsisten oleh Partai Golkar. Partai Golkar berperan dalam setiap fase pemerintahan di negara kita. Oleh karena itu, Partai Golkar hadir dalam setiap krisis yang dihadapi bangsa kita. Kemarin Bapak Prabowo menyampaikan bahwa krisis yang dihadapi adalah pada saat Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, sedang terancam. Partai Golkar hadir dalam reformasi. Dan saat sekarang, Partai Golkar juga hadir menghadapi krisis pandemi COVID-19, dan Partai Golkar berperan aktif dalam penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Dan Alhamdulillah, bersama dengan Bapak Presiden Joko Widodo, seluruh tantangan ini bisa dihadapi dan diselesaikan. Saat ini tantangan masih banyak. Masih ada geopolitik di Eropa dan Hamas-Palestina. Masih ada menguatnya US Dollar. Masih ada tantangan pangan. Masih ada tantangan pupuk. Masih ada tantangan energi. Dan ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Dan Partai Golkar bercaya bahwa calon Presiden yang diusung oleh Partai Golkar, Bapak Prabowo Subianto, mampu dan berani untuk mengambil keputusan-keputusan dalam satu, dua bulan. Insya Allah, sesudah dilantik. Saat ini pemerintah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dalam tujuh semester di atas lima persen, lima koma tujuh belas. Bahkan inflasi pun rendah, dua koma tiga, dibandingkan dengan yang lain. Ini tidak lepas dari peran Partai Golkar, terutama di Parlemen. Partai Golkar konsisten mengawal kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo dan bertekad untuk melanjutkan kebijakan yang telah dimulai dan dilaksanakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kita teruskan pembangunan infrastruktur, kebetulan PSN, itu ada di kantor saya, Pak. Kebijakan hilirisasi, peningkatan SDM, dan lainnya. Rapimnas Partai Golkar sangat istimewa karena dihadiri langsung oleh calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Bagi keluarga besar Partai Golkar, Pak Prabowo tidaklah asing. Pak Prabowo merupakan seorang pemimpin yang lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karenanya beliau hebat, karena lahir dari partai politik yang hebat pula. Mohon maaf Pak, teman-teman dari Gerindra juga ikut bertepuk tangan. Sama-sama dari akhir dari Golkar. Saya akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon Presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju. Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju. Pak Prabowo, Rapimnas agenda pertamanya mengenai capres dan cawapres. Dan sekarang resmi agenda pertama saya ketok setengah. Karena masih ada lagi. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah, contohnya Sutan Sahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diprogramirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sutan Sahrir 36 tahun. Dan Sutan Sahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sutan Sahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun, anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sutan Sahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta, yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena dimulai 40 itu dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada dua definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40 plus-plus. Jadi Pak Prabowo adalah 40 plus-plus. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertemangan, mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD. Tadi malam, Pak. Kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus. Mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Setuju! Aceh setuju! Papua setuju! Setuju! Sulawesi setuju! NTT setuju! Jawa Barat setuju! Banten! Jawa Tengah! Jawa Timur! Bali NTT NTB! Kalimantan! Pak Prabowo! Semua setuju! Ada satu yang harus kami tanya juga. Under 40? Madura setuju! Madura setuju! Madura setuju! Capri setuju! Jogja! Jogja! Setuju! Kaltim, IKN setuju! Setuju! Pak Prabowo, Kalau semua setuju, Boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo. Dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Setuju! Alhamdulillah! Mari kita berikan applause yang sebesar-besarnya. Bapak, Ibu, Pak Prabowo, silakan duduk kembali. Dengan demikian, Pak Aceh, rantus rancangan keputusan untuk ini saya mohon untuk dibaca. Pak Aceh, silakan. Jadi keputusan pertama kita langsung siapkan. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.